Intro Lembaga Kebudayaan Cimahi menyambut baik respon yang diberikan Pemkot Cimahi terkait dengan program Kamis Yunda yang mulai diberlakukan pada April 2018. Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Kebudayaan Cimahi Dede Sarip diselah kegiatan ngadu bako atau diskusi Kamis Yunda di Pendopo DPD Kota Cimahi pada Kamis 8 April 2018. Intro Alhamdulillah kegiatan Ketua Lembaga Kebudayaan Cimahinya, kita dan kawan-kawan pengeringan ini Alhamdulillah direspon baik oleh berbagai komunitas utamana di bidang budaya di Kota Cimahi. Selain itu, respon di pemerintah juga sudah cukup bagus ya. Liding sektornya adalah di sebuah Barbora, Cimahi, dan Wali Kota juga sudah akan memperwalkan melalui peraturan Wali Kota tentang Kewi Sunda ini, yaitu pada bulan ini, yaitu bulan April, mulai tanggal minggu pertama ya, minggu pertama dengan minggu ketiga, itu semua ISN, SIKPD di Kota Cimahi diwajibkan untuk memakai inter dan peran-peran Sunda. Nah, walaupun itu kita masih warna-warnanya, belang ya, baik desainnya, bajunya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang segala macam, tapi minimanya semangatnya. Nah, itu, jadi mudah-mudahan ke depan, kami juga dari Lexi sebagai inisiator, selalu akan rutin mengadakan acara Kewi Sunda ini berupa ngadu bako atau dialog yang isinya adalah mengisi kegiatan bagaimana Kewi Sunda itu biar isi-isinya atau kontennya atau esensinya itu kena, misalnya dengan diskusi tentang budaya, tentang karakter Kota Cimahi, tentang sejarah, tentang literasi, tentang aksara, dan lain-lain. Wali Kota Cimahi aja yang beriak-iak yang membenarkan pihaknya akan mewajibkan aparatur sipil negara di Kota Cimahi pada Kamis Minggu Pertama dan Ketiga untuk mengenakan pakaian Sunda saat jam kerja. Mulai April ini ada salah satu program yang bagi-bagi menunjukkan kepadanya dari Panwokal yaitu Kamis Nyundang. Sebetulnya, bukan kita diskusi ke budaya yang lain, tapi juga kebetulan kita ada di Panwokal Sunda yang lain. Salah satu. Tapi konsepnya kan juga salah satu. Ini akan diwajibkan, Pak. Ini akan diwajibkan, Pak. Ini akan diwajibkan, Pak. Di semua SKPD sampai sekolah. Sampai bu. Cuali mungkin untuk bu dokter yang di rumah sakit mungkin akan dimodifikasi kebanyakan. Karena memang seperti kita di rumah sakit mobilisasinya sangat tinggi. Jadi disesuaikan aja. alsokan bukan lebih baik. Tapi intinya harus ditutup bahwa memakai bahkan halis khususnya dan juga masuknya untuk semua. Orang masyarakat. Orang masyarakat di rumah sakit alone. Terima kasih. Kami ingin menunggu terakhir dan memastikan perbedaan ini